Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya Tumbuhan yang hidup kisah kita memiliki bagian-bagian Yaitu ada akar, bakar, daun, bunga, dan buah Akar, akar sebagai bagian dari tumbuhan yang lebatnya di dalam tanah Akar berfungsi sebagai jalur masuknya musuluncur harap Atau sari-sari makanan dari dalam tanah ke seluruh tumbuhan Akar juga berfungsi sebagai penopang dan tumbuhan agar kebap tega Batang kebaparan bagian tumbuhan yang menyambung ke akar dan tumbuh di atas tanah Batang mempunyai fungsi yang pertama sebagai tempat cadangan makanan Yang kedua tempat tumbuhnya daun, buah, dan bunga Dan yang ketiga sebagai penopang tubuh-tumbuhan Daun Daun merupakan salah satu bagian tumbuhan yang tumbuh dari rakyat Daun kebanyakan berwarna hijau karena mengandung zat plurum Fungsi utama daun adalah menyerang tenaga cahaya matahari Untuk proses penopang tubuhnya Bunga adalah bagian dari tumbuhan yang memiliki berbagai bentuk dan warna Fungsi dan kegunaan bunga adalah sebagai alat reproduksi pada tumbuhan Adapun buah dan biji adalah hasil dari proses penyerbukan yang terjadi di bunga Demikianlah pembahasan tentang bagian-bagian tumbuhan dan musik Terima kasih Terima kasih